Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. KHI mencatat jumlah pengguna yang memanfaatkan layanan LRT Jabodetbek selama libur panjang Hari Raya Idul Fitri tahun 2024. Pada periode 6-12 April 2024, sebanyak 151.871 pengguna. Jumlah pengguna LRT Jabodetbek pada H-2 dan H-1 11-12 April bahkan menyentuh angka 29.000 pengguna. Jumlah tersebut meningkat 31% jika dibandingkan dengan jumlah rata-rata pengguna saat akhir pekan pada bulan Maret. Pada bulan Maret, jumlah rata-rata pengguna LRT Jabodetbek saat weekend mencapai 22.000 pengguna. Menurut Manajer Public Relations LRT Jabodetbek Mahendro Trang Bawono, peringkatan ini menunjukkan bahwa LRT Jabodetbek tetap menjadi pilihan masyarakat untuk berpergian pada libur panjang lebaran, terutama sejak hari kedua lebaran. Mahendro menambahkan LRT Jabodetbek yang belum satu tahun beroperasi akan tetap berkomitmen untuk menjunjung standar pelayanan dan keselamatan tertinggi bagi pengguna, sehingga semakin dipercaya oleh masyarakat yang menambahkan pelayanan transportasi publik yang dapat diandalkan. Pengguna LRT Jabodetbek pada periode libur panjang lebaran tahun ini didominasi oleh pengguna yang baru pertama kali mencoba LRT Jabodetbek. Para pengguna tersebut turut mengajak anak-anak mereka untuk merasakan kenyamanan naik LRT Jabodetbek. KAI berharap dengan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat menggunakan LRT Jabodetbek, menjadi motivasi bagi KAI untuk terus meningkatkan keandalan dan konsistensi pelayanan LRT Jabodetbek. KAI berharap LRT Jabodetbek dapat memenuhi harapan serta mengakomodir kebutuhan masyarakat, akan mudah transportasi yang aman, tepat waktu, dan dapat diandalkan bahkan pada saat libur panjang. Tim LG Media melaporkan.